Halo guys, welcome back to channel Monstersaku. Gue baru dapet kiriman yang menarik banget nih, dari Castle 8. Bagi kalian yang gak tau Castle 8 itu apa, mereka adalah local game store yang terletak di Depok. Dan mereka ini biasanya menjual board game dan juga card game. Tempatnya enak banget buat dimainin, jadi kalian coba cek ke Instagram mereka disini ya. Kalau kalian yang suka board game, silahkan mampir ke Castle 8. Atau kalau misalnya kalian di luar Depok, juga kalian tetap bisa beli board game kalau kalian mau. Ini ada Tokopedia-nya juga, jadi pastikan kalian cek mereka. Nah ini kiriman dari mereka, mereka ngirimin yang namanya starter set Keyforge ya. Mereka ngirimin starter set dan juga ngirimin satu deck dari Keyforge ini. Kata mereka ini game yang menarik banget dan patut untuk gue coba. Jadi hari ini gue akan coba unboxing kiriman mereka ini. Kita lihat apakah Keyforge ini benar-benar menarik atau enggak. Dan untuk deck yang ini, gue berencana akan ngasih giveaway ke kalian. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Karena gue nanti akan kasih tau teknisnya di video ini, gimana cara kalian ikutin giveaway ini. Oke? So Keyforge, sebenarnya gue udah cukup lama sih denger game Keyforge ini. Kalau nggak salah tahun 2019 ya. Kayaknya 2019 ini udah cukup rame komunitasnya yang mainin Keyforge ini. Tapi tiba-tiba ini dia menghilang gitu aja. Karena kalau gue kulik-kulik ternyata kayaknya ada masalah di bagian supply-nya. Jadi produknya itu susah banget didapetin di sini. Tapi kayaknya sekarang udah membaik lagi. Karena kalau gue liat, mereka baru ngeluarin set baru. Nama set barunya dari Dark Tidings ya kalau nggak salah. Ini baru keluar dan di Indonesia juga udah bisa didapetin. Jadi kayaknya masalah supply ini udah cukup bisa diatasi. Satu hal yang menarik dari Keyforge buat gue adalah kita di sini itu gacha deck. Iya, kalian nggak salah denger. Ini adalah gacha deck, bukan gacha booster pack. Jadi Keyforge ini sebenarnya adalah jualan deck. Nah, tiap deck ini itu unik. Jadi tidak ada pemain yang mempunyai deck yang sama komposisinya antara satu player dengan player yang lain. Jadi ya kita bener-bener gacha deck. Karena di sini kita nggak perlu building deck-nya. Jadi kita nggak perlu nyari kartu satu-satu. Entah itu kita berewek atau beli singles. Kita tinggal berewek deck-nya dan kita udah bisa main. Untuk harga sendiri kalau kita ngikutin harga set baru ya. Untuk yang two player starter set ini dijual dengan harga Rp. 405.000. Dan untuk yang deck-nya satuan seperti ini dijual dengan harga Rp. 175.000. Tapi kayaknya kalau misalnya kita masukin ke set lama, ini kita bisa dapetin di harga Rp. 85.000. Jadi dengan harga Rp. 175.000 atau Rp. 85.000, kita udah bisa mendapatkan deck dan kita bisa main Keyforge ini. Terhitung sebenarnya cukup murah ya untuk sebuah kart game. Dan Keyforge ini dibuat oleh Richard Garfield. Kalau kalian tahu Richard Garfield itu sebenarnya juga salah satu yang membuat Magic The Gathering. Salah satu trading kart game yang paling besar saat ini. Yaudah kita akan coba langsung buka aja. Ini kayaknya set lama ya. Jadi setahu gue kita dikirimannya yang set lama. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena Keyforge itu tidak mengenal rotasi guys. Jadi deck yang lamapun itu masih tetap bisa dimainin sampai kapanpun. Jadi tidak ada yang namanya rotasi di sini. Jadi that's okay kalau kita dikirimin set lama atau kalian mau hemat. Kalian tinggal cari set lama. Mungkin harganya bisa jauh lebih murah daripada set baru. Oke sebelum gue buka, kita akan lihat di sini apa aja yang kita dapetin. Kita dapetin 2 deck ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini kita bisa dapetin 2 deck. Kemudian dapetin token sebanyak banget. Ada Keytokens, ada Ember Tokens. Ada Damage Tokens. Terus ada banyak-banyak Tokens yang lain juga. Dan kita dapet Climates ternyata. Wow. Jadi kayaknya emang bener-bener starter deck ini dibuat untuk pemain baru. Sepertinya kita bisa langsung main. Udah dapet token-tokennya juga. Dan di sini kalau kalian lihat ada apa ya ini namanya. Mereka nyebutnya Fraction kali ya. Fraction atau House gitu kalau nggak salah. Gue belum apal sih. Gue cuma tahu ini ada Shadow. Ini ada Marsh kalau nggak salah. Jadi gue juga masih awam banget soal ini. Oke kita akan coba buka. Sekarang isinya apa. Wow. Wow. Oke ini kita langsung dapet Quick Start Guide-nya ya. Jadi kalian kalau misalnya belum pernah main Keyforce. Ini juga sudah disediakan untuk cara bermainnya seperti apa. Nanti gue pasti akan baca. Pada dasarnya adalah kita harus membuat Key yang di sini ya. Ini bentuk Key-nya seperti ini. Oke. Dan nanti akan kita lihat lagi. Dan di sini kita bisa lihat kita dapet token ya. Tokennya banyak banget guys ternyata. Wow. Ini gue nggak tahu token apa aja sih. Tapi ini kayaknya plus one counters. Ini kayaknya plus one counters. Gue juga ini nggak tahu ini buat apa. Ini kayaknya ada listrik ini kayak Paralyze ya mungkin ya. Atau stun. Ini kita juga dapet token-token yang lain. Nah ini tadi Key-nya ya. Ini Key-Key-nya. Di sini kalau nggak salah ini namanya Amber. Ini ada Damage Tokens. Dan seterusnya. Tokennya banyak banget menurut gue. Oke. Oke ini kita juga dapetin Plemad-nya berarti ya. Oh wow. Nah kurang lebih Plemad-nya kayak gini nih guys. Bahannya dari Papers ini. Gue nggak tahu gue akan pakai atau nggak. Karena gue udah punya Plemad sendiri ya nih. Plemad kesukaan gue. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya Plemad. Mungkin kalian bisa pakai ini. Dan di sini sih enaknya udah ada letak-letaknya ya. Jadi kalau kita mau belajar. Kita bisa banget pakai Plemad yang sudah mereka sediakan ini. Oke. Ini Plemad-nya satu. Oh ada dua ternyata. Satu lagi. Satu lagi. Artwork-nya keren juga nih. Yang warna merah. Wah gue lebih suka nih yang warna merah. Sih kayak gini. Jadi kita dapet dua Plemad. Kita bisa langsung coba main di Plemad-nya. Dan ini dia nih. Kita dapetin dua deck guys. Kita dapetin dua decks yang isinya. Belum ada yang tahu. Isinya belum ada yang tahu. Dan cuman gue yang punya nanti. Keren juga kalau dibikir-bikir. Oke. Ada lagi nggak di sini? Di sini abis guys. Udah nggak ada lagi. Kita akan coba rapihin dulu. Oke. Kita akan coba langsung buka aja ya deck-nya. Ini gimana ya cara bukanya baik. Sorry banget nih kalau bagi kalian yang tahu. Terus marah-marah ngeliat cara gue bukanya. Oke. Kita lihat. Nah ini kalau kalian lihat. Ini gue dapetin house. Ya ini. Gue nggak tahu namanya apa. Tapi namanya disinilah Possestine of the Ministries Shanty. Oke. Kita coba buka yang satunya. Oh. Kayaknya lebih gampang buka dari bawah guys. Dan yang ini kita dapetin. Namanya adalah Jupiter J. Whisper Skate the Fort. Wah. Oke. Ini dua deck yang gue dapetin. Kita akan coba mulai buka salah satunya dulu. Kita mulai dari Possestine of the Ministries Shanty. Oke. Oke guys. Ini kalau kalian lihat. Kita ada namanya disini. Dan ini udah ada list deck-nya. Dari deck ini seperti apa ya. Kita bisa lihat disini list-nya. Cuman mudah-mudahan disini kelihatan ya. Tiap deck ini udah nggak bisa kita ganti-ganti lagi isinya. Karena tiap-tiap deck ini udah punya namanya sesuai dengan nama dari deck kita. Ya. Jadi misalnya disini kita udah ada Possestine of the Ministries Shanty. Disini Possestine of the Ministries Shanty. Jadi udah pasti menjadi deck punya kita ini. Nggak bisa kita tukar-tukar dengan deck yang lainnya. Dan disini kalau kalian lihat disini ada QR Code-nya. Dan QR Code ini fungsinya adalah untuk kita register deck ini ke website mereka. Jadi kita akan coba itu sekarang ya. Sebagai informasi juga ada apps-nya ternyata di iPhone dan juga di Android. Jadi kalian bisa cari di App Store ataupun di Google Play Store. Apps dari Keyforce ini ya. Keyforce Vault namanya. Dan gue udah coba register disini. Ya disini kalian lihat disini ada nama gue. Monster Saku. Terus gue mau add deck. Ini kita tinggal pilih yang paling bawah. Kita coba add deck. Dan disini kita akan scan QR Code-nya. Uh langsung kebaca. Nama deck-nya kita langsung kebaca juga. Possession of the Minister Shanty. Dan disini gue juga dapetin satu poin dari Amber Shark. Wow. Kita coba lihat deck page-nya disini. Wah ternyata disini dari deck page-nya juga kita bisa ngeliat. Di deck ini kita udah berapa kali main. Berapa kali menang. Ini kedata semua di dalam deck. Keadaan ini udah pasti list-nya seperti ini ya. List-nya kayak sama dengan apa yang tertera di dalam kartu. Terus dari Logos, dari Seng Tam semuanya sama. Keren juga. Oke tadi pas kita scan deck baru kita mendapatkan Amber Shard. Dan kayaknya kalau kita kumpulin ini bisa menjadi poin buat kita sendiri ya. Dan menurut informasi yang gue dapet poin-poin ini sebenarnya bisa kalian tukarkan ke bentuk hadiah fisik. Tapi kayaknya di Indonesia sayangnya belum ada titik tukarnya. Jadi katanya temen gue yang ngirimin ini. Kalau misalnya kita mau nuker poin ini kita harus ke luar negeri dulu. Atau kita bisa titip temen kita yang di luar negeri. Well agak sayang sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan di Indonesia akan ada juga sih. Oke kita akan coba lihat sekilas dari deck yang tadi akan dapet apa aja isinya. Nah ini ada Creatures-nya. Duma Martir, Radian Third, The Grey Rider, Shield of Justice. Kadang-kadang kita bisa dapetin 2 copy gini ya. Disini ada lambang rarity dia. Kalau nggak salah biasanya sih bullet itu common ya. Terus wajik itu uncommon. Dan bintang itu sebenarnya rare. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Secara artwork sebenarnya nggak jelek sih ini. Gue sebenarnya belum paham mana kartu yang bagus, mana yang nggak. Tapi ya inilah deck yang pertama kita. Oke kita akan coba buka deck yang kedua kita ya. Oke ini list dari deck kedua gue. Ya ada Logos, Mars dan juga Shadow disini. Sebelum kalian claim gue akan coba claim duluan disini. Oke gue udah dapetin Amber Shard lagi. Dan gue udah masukin ini ke profile gue. Gue udah discovered Jupiter J Whisperskid The Fort. Wow. Ada satu hal yang menarik yang gue lupa bilang juga. Disini sebenarnya untuk nama ini itu bener-bener random banget. Bahkan gue dapet kiriman nih ada nama yang deck-nya unik ya. Ini namanya Indonesia banget. Deck-nya namanya City. Ada juga yang deck-nya namanya Area. Kocak aja disini menurut gue. Dan setau gue gambar ini ya. Ini juga di random sama mereka. Jadi bener-bener satu deck itu unik. Nggak ada yang sama satu sama lain. Manalik banget konsepnya sebenarnya. Oke kita akan lihat isi dari deck kedua apa aja. Ini kayak yang rare gue dapet plug red. Iya gue dapet tiga copy. Terus ini dari shadow ya. Dan ini dari mars-nya. Terus ini yang dari. Gue nggak tau nih logo apa. Logos ya kalau nggak salah. Oke kita bisa dapet ini beberapa copy. Ada dua ya. Nice, nice, nice. Kita bener-bener harus cobain deck-nya langsung sih. Untuk tau deck ini jalan atau nggak. Ada satu hal yang menarik yang gue temukan ya. Di websitenya di keyforgegame.com. Ini ada decks discovered. Atau deck yang udah dibuka atau ditemukan. Itu ada 2.308.932. Nah duanya itu tadi gue. Jadi gue udah menyumbang dua deck disini. Kalian bisa ngebayangin nggak? Dua juta deck ini. Ini unik semua. Nggak ada yang sama deck-nya. Jadi gue bisa ngebayangin sih ini. Kalau kita ketemu main keyforge. Pasti pengalamannya itu variatif banget. Di video ini gue nggak akan menjelaskan gimana cara mainnya. Karena pasti terkait waktu. Gue juga masih awam. Gue juga masih belajar-belajar. Tapi mungkin gue akan sedikit menjelaskan dasar bermain dari keyforge itu seperti apa. Jadi sesuai dengan nama game ini. Keyforge. Tugas utama kita adalah membuat kunci. Jadi ini adalah lambang kunci dari keyforge. Untuk membuat kunci ini kita membutuhkan yang namanya ember. Kalian bisa menggunakan token apa aja sih. Yang penting disini kita disebut sebagai ember. Nah cara membuat embernya gimana? Itu kita bisa memainkan kartu-kartu yang ada di deck kita. Contohnya misalnya seperti ini. Kita disini kalau misalnya tidak memainkan creature sama sekali di giliran ini. Kita bisa mendapatkan 1 ember. Jadi contohnya seperti itu. Atau bahkan seperti ini. Kita bisa memainkan dia. Kalau misalnya kita memainkan kita bisa mencuri 1 ember dari musuh kita. Jadi ini menarik banget ya. Kalau misalnya kalian lihat dan kalian bayangkan. Disini akan terjadi rebutan ember. Dan juga cepat-cepatan kita menghasilkan ember. Agar kita bisa menghasilkan key. Nah ketika kalian sudah berhasil mengumpulkan 6 ember seperti ini. Kalian disini bisa membuat key-nya. Jadi kalian bisa mentukarkan ember yang kalian punya ini menjadi sebuah key. Dan key kalian yang pertama itu ke unlock. Dan kalau kalian bisa membuat 3 key sebelum lawan kalian. Kalian itu menang. Ya konsep dasarnya sebenarnya simple banget ya. Jadi gue bisa melihat key force ini sebenarnya untuk bermain casual pun juga pasti akan menarik sih. Jadi nggak perlu kompetitif bermain casual pun sebenarnya ini konsepnya cocok banget. Kita tinggal beli deck kita bisa langsung main di tempat sama temen kita. Udah that's it. Dan itulah key force. Dan buat kalian juga tertarik untuk join komunitasnya ini juga ada ya. Komunitasnya ada di Facebook ya linknya ada di bawah ini. Dan gue juga akan kasih di deskripsi. Ada juga di WA Group. Jadi kalian silahkan bagi kalian tertarik untuk bermain key force. Kalian bisa join ke grup-grup itu. Dan untuk satu deck ini belum gue buka ya. Ini kita simpen untuk giveaway. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk main key force juga. Mungkin kalian mau ikutan giveaway kali ini. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel ini. Like video ini. Dan kasih komen di bawah ya. Kenapa kira-kira kalian tertarik untuk main key force. Komen di bawah. Dan sertakan Instagram kalian atau Twitter kalian. Supaya gue nanti kalau kalian menang. Gue bisa DM kalian. Dan pemenangnya gue akan pilih dengan menggunakan randomizer ya. Di tanggal ini nanti. Jadi siapa tau kalian bisa mendapatkan deck yang super fun. Atau super kompetitif. Di sini nih. Oke. Good luck bagi kalian yang mau ikutan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini berguna bagi kalian. Please like. Dan juga subscribe channel Monsters aku. And see you on the next video. Bye bye guys. See you. Gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe.